Semenjak saya kenal bola dari kelas 4 SD, saya udah mengenal sepak bola dari antar RT lah, dari kecil dulu. Terus masuk SSB sampai umur ya kurang lebih 12 lah di SMA. Nah dari situ saya ada seleksi Persija Junior, saya ikut seleksi di Persija Junior, Alhamdulillah saya masuk di tahun 2009-2010. Dan saya masuk di Divisi 3 tahun 2012 di Persi Tangsel, Tanggerang Selatan. Setahun di sana saya ke Perserang tahun 2013. Dan 2014 saya ke Martapur FC di Kalimantan Selatan, setahun di sana. Dari situ udah petawaran ke Liga 1 yaitu Persija Jakarta, Persija Seniornya di tahun 2014. Dan karena waktu itu di tahun 2014 PSSI Kisro, saya pindah ke bermain di sepak bola di luar, yaitu di negara Bahrain. Esrifan sama klubnya. Sampai 2014. 2016 saya pulang ke Indonesia, main di salah satu klub Kalimantan juga, Barito Putra, di Banjarmasin. 2017 saya bermain di Arema FC di Malang, dan sekarang main di Sriwijaya FC 2018. Bergabung di Sriwijaya, ya menurut saya, karena ya Sriwijaya tim yang paling serius dekatin saya. Dan saya nilai juga tim ini punya visi-misi yang bagus ke depannya, terutama dilatih oleh Coach RD ya. Yang sebelumnya saya di Persija juga dilatih bersama dia, saya mengenal dekat dengan dia. Ya itu yang membuat saya tertarik gabung ke sini, apalagi kan manajemen juga kelihatan serius, mendatakan pemain-pemain yang baru. Ya hal yang paling kuat mungkin, emang karena dari kecil hobi saya bermain sepak bola, karena ya itu. Saya merasa senang aja kalau hobi saya itu menjadi pekerjaan itu aja. Menambah mungkin porsi latihannya secara teknik, fisik atau apa, ya untuk misalnya kekurangan kita di apa, kita tambah gitu. Agar kita juga nggak terlalu jauh ketinggalan sama pemain-pemain lainnya, kita adaptasi atau bersaing lebih baik lagi. Kalau saya pribadi mungkin banyak doa sebelum berangkat ke stadion, ya baca Quran, ya mungkin yang bisa menenangkan hati saya sendiri. Kalau di tahun 2018 ya saya optimis sih dengan materi pemain yang ada, dengan pelatihan yang ada. Kita bisa sih, ya kalau bisa kita menjuari liga lah. Ya mungkin kekuatan yang dimiliki Sri Jaya untuk menjuari liga ya, pertama dari pemain-pemainnya, kita juga banyak pemain bintang. Dan pemain naturalisasi itu juga buat saya membantu sih, karena mengurangi, apa ya, menambah kota asing ya, kota asing. Itu sih yang saya yakin Sri Jaya bisa juara di tahun 2018. Ya kalau faktor pelatih juga, kita tahu juga Coach RD juga pelatih pengalaman ya, sering membawa juara di Liga Indonesia. Juga dulu pernah, kalau nggak salah pernah membawa SFC juara juga ya. Ya itu yang membuat saya yakin juga. Ya untuk Piala Presiden tahun ini, saya sangat senang ya, karena bisa bertemu dengan Tuan Rumah Persi Bandung, dan mengawali turnamen di awal, apalagi banyak orang yang lihat. Ya itu juga membuat saya dan mungkin pemain-pemain lainnya mempunyai motivasi yang tinggi. Ya itu juga membuat pemain juga mempunyai mental untuk ke depannya, itu cukup bagus sih menurut saya. Apalagi di depan para Boboto, supporter Persi Bandung yang sangat banyak. Ya target yang pertama di Piala Presiden mungkin lolos grup dulu ya, karena kita juga mempunyai, apa, melawan tim-tim yang berat juga. Tapi saya optimis sih bisa lolos grup, mudah-mudahan kita bisa lolos nanti. Target tahun ini ya bisa, mudah-mudahan bisa juara dan bisa mengulangi, buat saya pribadi, bisa juara kayak tahun lalu gitu di Arima FC. Ya mudah-mudahan tahun ini di Siri Jawa FC bisa mengulanginya lah. Terima kasih telah menonton!